Masih terkait kasus yang sama, seorang saksi kasus pembunuhan Angeline mengaku sering melihat Margriet berlaku kasar pada Angeline. Penyidik juga memeriksa dua anak kandung Margriet sebagai saksi, namun keduanya belum terbukti terlibat kasus penelantaran anak. Tim penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Bali, kami sore memeriksa tiga saksi yang pernah tinggal di rumah Margriet. Salah satunya Frankie Alexander. Selama tiga bulan bekerja sebagai pengurus ayam, ia kerap melihat langsung perlakuan dan kata-kata kasar yang diberikan Margriet kepada anak angkatnya. Dia selalu, kamu sudah saya kasih makan, saya kasih hidup, kamu harus kerja, kerja, kerja. Bukan enak-enak di rumah ini. Ketika itu Angeline umur berapa, Pak? Baru tiga bulan lalu kejadian ini. Tak tanggapi kesaksian Frankie, kuasa Okumar, Griet Hot masih tompul, justru menuding Frankie adalah pelaku penelantaran anak. Semua biasa saja, saya cuma ada satu komentar, barusan ada saudaranya dari Frankie, pesannya begini, bilang sama Frankie itu, dia menelantarkan anaknya enggak? Sekolahin tuh anaknya, gitu, sampaikan itu, supaya semua orang tahu bahwa dia sendiri menelantarkan anaknya. Sementara itu, setelah diperiksa selama tujuh jam, Kamis malam, dua anak kandung Margriet, Yvonne Karolin, dan Kristina Telly meninggalkan ruang Direkturat Reser Sekriminal Umum Polda Bali. Yvonne dan Kristina tidak terbukti terlibat penelantaran anak yang dilakukan ibu kandung mereka. Tim Liputan melaporkan untuk NET.